Intro Hai guys, malam hari ini Gue balik lagi nih Gue mau ngasih lo tips Buat temen-temen lo Atau lo yang mau Build PC Untuk Design guys Nah Tentunya buat temen-temen yang pengen Build PC Untuk kegunaan design Kalau misalnya Lo punya budget yang Cukup banyak Misalnya diantara 20 juta, 30 juta 40 juta bahkan Ada yang Sultan mungkin PC nya sampai 50 juta, sampai 100 juta Itu bukan masalah Tapi yang jadi masalah ada Ketika budget lo terbatas Tapi Lo Pengen banget Bikin PC Design Dan lo perlu gitu Buat pekerjaan lo gitu Tapi lo punya budgetnya Sangat-sangat terbatas gitu Jadi Gue bakalan Bikinin Lo pada Build PC design Dengan budget yang Sangat-sangat-sangat terbatas Tapi gak lemot Dan bisa dipakai buat lo ngedesain Maling gak buat program kayak Adobe Illustrator Adobe Photoshop Dan Sebagainya guys Seperti Corel Dan lain-lain Yang penting lo bisa Desain grafis dulu deh Oke Isi build Hasil buat lo itu Oke Daripada nunggu lama-lama Mendingan Langsung kita gas aja Kita buka Yo-yo Enter Computer For disclaimer Pertama-tama Gue gak di-endorse Sama Enter Computer ya Ini murni pengalaman Murni Pengalaman gue Gue demen banget Sama pelayanan Enter Computer Udah gitu dia Barangnya lengkap Segala macem Jadi Dan disini juga ada Fitur namanya Raky PC guys Jadi lo bisa Buat simulasi Raky PC lo Di Enter Computer Dan lo bisa dateng Langsung lo bisa Bayar Langsung lo bisa bikin Beneran di Enter Computer ya guys Karena gue demen banget Sama sistemnya Si Enter Computer Pelayanannya Servisnya Segala Barang-barangnya lengkap Juga Garansinya bagus Garansinya juga bisa di-claim Gak ada masalah gitu Makanya gue rekomendasiin lo Buat lo pada yang mau Rakyat PC Bisa dateng ke Enter Computer www.entercomputer.com Oke Daripada nunggu lama-lama Mendingan langsung Kita simulasi Rakyat PC aja guys Kita buat PC Desain grafis Dengan budget Sangat-sangat Seterbatas Tapi gak lengkap Disini sebenernya Udah ada Dia Masih tau Ini Ini mau buat Gaming 8 jutaan 9 jutaan 17 juta 11 juta Dan lain-lain Sebenernya 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 Ada 7 jutaan Juga Nah 6 jutaan Disini ya Tapi Lu belum pernah liat 5 jutaan Lu belum pernah liat Gaming Non-log Bukan gaming Desain PC Bisa buat Illustrator Adobe Photoshop Terbaru Dengan budget Cuma Maksimum 4 jutaan guys Oke Daripada nunggu lama-lama Mendingan kita Bikin aja sekarang Simulasinya Oke Kita pilih Dengan Tulisannya Kita pilih Dengan Compatibil Refresh Kenapa ini Tidak bisa Mungkin kita refresh Oke Code Simulasi Kenapa ada Code Simulasi Tidak Tidak bisa Diket Biasanya bisa Diket Tidak bisa 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 Oke langsung simulasi rapid PC Sampai disini Gak bisa menanyakan Why Kita ada Chrome gak? Kalau gitu Mungkin ada 760 yang salah Harusnya bisa-bisa aja Harusnya masuk dulu ya Gak mungkin Harusnya bisa juga langsung Gak bisa juga Gak bisa juga Nah ini bisa Nah kita belajar sini Gak ada Gak ada Gak ada Gak apa ini guys Gak coba Gak coba Gak ada Sudah 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 triknya lo bisa komen di bawah nanti gue bikinin buat lo yang pengen gue bikinin isi bisa yang budgetnya sekitar 10 juta 20 juta nanti gue rakitin maksudnya worth it banget yang keren nah si promnya ini udah tolar nih langsung kita hajar aja nih guys karena ini pake OZ gue berjudi mau kenapa dia ngerti bisa tapi biasanya high tech aja buat simulasi lah disini ini masih memasang ternyata guys dia sebenernya yang terkomuter itu banyak oh ternyata chrome nya udah kita langsung pake chrome aja kita buka ke enter komputer ok ok mudah-mudahan disini bisa rakit PC coba kita rakit PC langsung disini ini baru bisa guys pake pake Firefox ini juga bingung jika kita kursi Firefox nya langsung kita build ini dia build PC maksimum 4 jutaan versi server creation kita disini dengan kompatibilitas ya guys biar semuanya bisa dirakit oke ini dengan kompatibilitas dan processor gue saranin banget dulu kalo kalian pake AMD karena AMD itu secara speed menurut gue itu better than Intel dan menurut gue buat gaming maupun design dia lebih murah juga dan lebih reliable oke kita pake socket yang gak usah pake yang terlalu baru ini Maret 2021 kita soketnya cari yang ini aja kita cari IM4 ini udah banyak buat dengan seri IM4 kalau kita cari processor nya disini ada I'm in Bristol I'm in Bristol dan segala macem tapi gue saranin lu pakenya Rezen karena si Rezen ini udah sangat-sangat kualitasnya udah sangat-sangat bekerja menurut gue Rezen nya jadi menurut gue pake Rezen Rezen nah iya guys nah ini aku ini juga bagus kita pake ini aja Rezen 3 atau Rezen 5 menurut gue gue bakalan saranin lu pake si Rezen yang ini guys oke ini dia Rezen 3 4100 3,8 dia ini lu keren banget menurut gue still oke ini udah 1,3 guys motherboard gak perlu yang mahal-mahal kita perlu yang cukup bisa dipake aja dan gak gampang rusak juga buat motherboard gue saranin lu pake si wow MSI ada yang murah tadi cuma Rp. 590.000 asok juga bagus Rp. 590.000 asok aja asok juga oke oke ini udah Rp. 21 itu kan Rang gue bakalan saranin lu buat spec design itu kita cuma perlu sekitar 8GB aja guys 8GB itu bagus banget oke jadi gue bakalan saranin lu di Rang biar kita pake di yang jadi ini kacar atau v-gen ada juga yuk 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 hai 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 masalah bisa dipakai aja guys hai 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 aku bisa buat bisa kita pakai ini aja cukup ini Vigenrescu di DR4 nih lifetime maranti ya guys terjambung banget guys 416.000 ini udah 2,5 juta nih oke casing nggak perlu yang mahal-mahal kita cari casing yang udah ada power supply-nya guys Hai kasih kita pakai si Hai 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 ini benar-benar casingnya yang mana-mana ini ada merk kebos mulai, cuma gue gak tau menurut gue yang udah pelajarin kualitas si casingnya itu adalah power logic gue sendiri udah pake power logic dan memang kualitasnya lumayan oke dan harganya memang gak tau mahal nah ini ada cup banning yang dibuka ini udah plus power supply dulu 360 ribu ini udah 3 juta guys ssd gak perlu pake, kita pake artis artis nih ya artis kita pakenya yang bisa ken aja gak apa-apa buat design kita perlunya yang 400 ribu guys ya putih c, lus, 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 lus. oke oke liat 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 vgi ini perlu banget karena ini mendukung buat hyper grafisnya guys buat vgi lo gak perlu mahal-mahal buat yang spek desain buat photoshop doang oke lu pake aja gua kasih tau lu yang nyora-nyorah biar lu eem gak terlalu banyak pake budget kalo lu pake PC sesuai dengan fungsinya jadi lu beli nya gak overplice Duit lo gak habis buat build PC doang Oke Jadi Kalau misalnya Lo mau nge-resign dan lo punya budget Terbatas Lo bisa pake Ini aja PGA yang Lumayan lah Tapi bisa Lalu nge-resign By the way Ini 4 jutaan itu Belum termasuk monitor ya guys Kalau lo mau beli monitor Lo di luar budget 5 jutaan ini Gue cukup rakitin Simulasi buat disini aja guys Begitu Nah Kita bisa pake ini guys Galaxy GeForce GT 710 2GB Ini ke 3.6 ya Ini juga lumayan baru serinya GeForce GT 10 Emang kalo buat game Upa graphic gak bisa Tapi kalo buat Spek desain Ada Photoshop Oke Nah For supply gak perlu Mouse sama keyboard Ya Lo gak perlu sih sebenernya Atau lo mau yang Mouse Udah termasuk mouse Udah termasuk keyboard Dan Udah termasuk monitor juga Gini guys Gue rakitin lo 2 kali Yang pertama Plus Eh yang pertama gak pake Gak pake Apa? Monitor Nanti yang kedua kali Gue rakitin buat lo Gue bikin video nya Pake komiternya guys Ini Lo cuma ngeluarin Dana 3.690.000 buat PC Yang lumayan bagus buat desain guys Gini keren banget gak sih Lihatnya ini Prosesornya pake AMD Socketnya i4 Resen 3 guys 3.4 GHz Sam 4 GHz Itu udah mantet Seri 4 lagi Resen 3 nya Udah lumayan kan baru ini Lumayan oke Terus tuh pake Mailboardnya pake Asrock Yang bagus Asrocknya ini keluaran Asus ya guys Siramnya udah dapet Vegan Rescue Lifetime warranty 8 GB Udah baik guys Dalam 18.000 rupiah doang Udah gitu casingnya Lo bisa dapet Cube Gaming Yang udah Plus PSU Nah Terus kita liat lagi Hardbeats lo dapet 500 GB Wall per second Tapi WDC Western Digital Itu udah udah sebagain Dato' jamin lah VGA Card Lo dapet yang eksternal aja gue nih GP GP GP710 GP3 Itu udah lumayan banget buat lo Graphic Design Harganya cuma 590.000 rupiah guys Oke Power Supply ga perlu Mouse ga perlu Keyboard Keyboard ga perlu Monitor ga perlu Oke Oke Gue rasa ini udah semuanya ya Ya Dulu bisa dapet Kita simpan Blablabla Tidak Blablabla Blablabla Kita review disini Preview simulasi tindak Tidak di sementara Dati Tidak di sementara baru di-share oke guys, yaa, nama liat ini dual PC pacikan gua dengan budget cuman 3.7an guys, udah bisa dapet processor AMD Ryzen 34113.4 gadget itu udah keren banget with great steel cooler oke nonton buat lu bisa pake ASO cuma 800 ribuan, itu udah mantep banget ga perlu dilaguin lagi merek ini guys terang, lu bisa pake Vigen ini juga mereknya udah udah terkenal banget Vigen lifetime warranty guys, ga perlu takut kalo misalnya ada apa-apa 8GB ada PC 25900 oke casing lu bisa dapetin di Qt Gaming kita liat gambarnya lumayan oke sih simple dan minimalis ya lu bisa dapet Qt Gaming ini dengan power supply nya terus power supply itu cuma 360 ribu kurang banget guys ga liat ya dia beneran dengan power supply wow kurang banget sih hard disk WDC Western Digital 500GB walaupun 2nd tapi masih bagus guys karena WDC itu terjangun banget ya terus ini dia pake WDC oke KGL bisa dapet GeForce GT 710 garansi nya 3 tahun 8 jam mantap udah gitu 2GB lu bisa ga bisa dipake ini guys total cuma 3,7an lu bisa dapet spek bus yang grafis dan murah buat kalo lu pada yang mau rakit PC guys oke karena gua udah rakitin yang versi ini nanti silahkan ditunggu ya kalo mau yang udah plus sama monitor sama keyboard belum bisa ngelas no design guys oke thank you buat lu pada yang udah nonton jangan lupa kalo misal mau tanya-tanya tinggal tanya di kolom komentar jangan lupa like video gua comment and subscribe 7 creation see you in the next video